Halo semuanya Annyeong Hai Aku Stephanie dan selamat datang Di channel aku Oke Hari ini kita Gak jalan-jalan dulu Kita stay at home dulu Karena Aku mau sharing sama Kalian semua Terkait gimana caranya Cari kerja Di Jepang Jadi aku mau Share tips buat Teman-teman semuanya yang Sekarang sedang tinggal di Jepang Terus Pengen cari kerja Tapi gak bisa Bahasa Jepang Hmm bisa gak ya Bisa Tenang aja aku bakal share Semua tips yang aku tahu Ke kalian Jadi buat yang penasaran Stay tune terus Disclaimer dulu Jadi ini tuh Yang bakal aku share adalah Tips buat Kita Atau orang-orang asing Yang tinggal di Jepang Sebagai resident Tapi Bukan cari kerja yang Fix ya Jadi bukan cari kerja formal Kita bahas terkait Part-time job Atau arubaito Atau baito Jadi part-time job itu Disebutnya Arubaito Atau baito Untuk singkatnya Oke aku udah Catat semuanya Di laptopku Biar aku gak lupa Belum kupikun Nah Syarat kerja part-time Atau kerja Paru waktu Atau arubaito Atau baito Ya sebutannya banyak banget ya Kita sebutnya Baito aja ya Jadi syarat untuk Baito adalah Tidak lebih dari 28 jam Per minggu Jadi jam kerjanya Gak boleh lebih Dari itu Dan Kalau kalian Mau kerja Baito Itu harus Minta Ijin ke Imigrasinya Jepang Jadi nanti Kalian kan bakal Dapet kayak KTP gitu Nah Atau resident card Atau Zaryu card Nah Itu nanti Di Stample Sama pihak Imigrasinya Kalau udah dapet Stample itu Baru deh Kalian bisa cari Baito Selanjutnya Aku mau Share ke kalian Jenis-jenis kerja Apa sih Yang bisa kalian Dapetin Disini Untuk Baito Itu udah banyak banget Banyak Banget Jadi dari segi Tiap lapangan kerja Itu pasti ada Pasti mereka butuh Baito Tergantung Daerah Kalian masing-masing Tinggal Nah Gimana sih Caranya Untuk Cari kerja Disini Atau Cari Baitonya Itu ada beberapa cara Yang Aku mau share Ada Empat Yang pertama Adalah Satu Referensi Jadi referensi ini Maksudnya adalah Referensi dari teman Jadi kita kan disini Pasti punya Teman Atau mungkin Akan punya teman Kalau buat yang Barusan pindah Jangan khawatir Kalian bisa gabung Di grup PPI Nah itu nanti Kalian bisa kenalan Banyak teman-teman Yang satu area Sama kalian Contohnya Kalau aku Ya di PPI Kyotoshiga Well Lebih tepatnya Suamiku sih Yang gabung Aku sih Lebih ke silent reader Tapi Banyak banget Informasi dari Grup PPI Nah itu Kalian bisa Gabung ke situ Cari informasi Cari kenalan Cari koneksi Itu penting banget Cara yang kedua Adalah Kita bisa Ke Agen Penyalur Tenaga Kerja Jadi kita datang Ke kantor Agen Penyalur Tenaga Kerja itu Jadi kita Bilang Sama mereka Kalau kita mau cari Kerja Terus Mungkin nanti Akan ditanyain ya Klasifikasi Dari kita sendiri Itu seperti apa Kayak misalnya Kemampuan bahasa Jepangnya gimana Atau mau cari kerja Di bidang apa Ini mungkin ya Karena aku gak pernah Tau detail banget Aku juga taunya Dari vlognya orang Kalau dia dapat Kerja itu Lewat Agen Kalau gak salah Temenku juga Bercerita sih Cuman aku gak Seberapa detail Tapi itu ada ya Jadi agen Penyalur Tenaga Kerja Oke So tips nomor 2 Adalah Ke agen Penyalur Tenaga Kerja Yang ketiga Adalah PAMFET Jadi kalian harus Peka banget Sama sekitar Misalnya Kalian lagi jalan-jalan tuh Kalian ke stasiun Kalian makan Ke MACD Atau Ke restoran-restoran Nah itu tuh banyak PAMFLET Aku kasih contohnya Jadi PAMFLET PAMFLET Ini Itu Kasih Tau ke kalian Kalau Restoran itu Atau tempat itu Misalnya hotel itu Atau Kombini itu Lagi Ada Lowongan Baito Jadi Biasanya itu Tulisannya Kayak gini Ini kata kanannya Aru Baito Nah Kalau udah ada Yang begitu Berarti artinya mereka Buka lowongan Aru Baito Biasanya juga ada tulisan Kayak Iennya gitu loh Jadi Berapa jam Itu Nanti Berapa ien Sampai berapa ien Nah kayak gitu Misalnya beda jam Juga beda harga Beda gaji Dan Cara yang terakhir Adalah Google Aku cari di Google Dan Itu banyak banget Website-website Yang Menyalurkan Informasi Terkait pekerjaan Jadi Para Employernya itu Pasang iklan gitu Nah Website-websitenya itu Ada banyak Contohnya adalah Gaijinpot Yolo Japan Sama Jobs in Japan So Gaijinpot Yolo Japan And Jobs in Japan Itu Beberapa contoh ya Nah Jadi aku cari lewat Website itu Gampang kok Caranya Jadi kalau lewat Website itu Yang pertama Yang harus kita lakukan Adalah Kita bikin Ya biasa lah Sign up ya Sign up di website gitu Kayak kalian bikin Instagram atau Facebook Dan semacamnya Nah disitu kalian input Data diri Semacam bikin CV gitu Kalian input Nama kalian Foto Gitu-gitu deh Pokoknya data diri kalian Backgroundnya kalian Seperti apa Pendidikannya apa Nah Kalian input data diri Terus kalian upload foto Lalu Kalian Cantumkan Detail contact person Itu penting banget Jadi Kalian harus Cantumkan Email Dan nomor HP Yang nomor Jepang Yang bisa dihubungin Sama Pihak Penawar kerjanya Itu tadi Bukan Gain inputnya aja Jadi nanti langsung Nyambung ke Perusahaannya Setelah itu Setelah kalian Pilih Perusahaan mana Yang Kalian Mau Daftar Misalnya Kalau aku Waktu itu Aku daftar Kayak Lembaga kursus Bahasa Inggris Jadi aku Daftar Ke sekolah Bahasa Inggris Kalau di Indonesia Semacam English First Kelp Kayak gitu-gitu deh Atau TBI Pokoknya Less-lessan Bahasa Inggris Gitu loh Jadi Di lembaga itu Murid-muridnya itu Udah Ada dari Baby Dari 6 bulan Bayangin Dari bayi Sampai Dewasa Sampai Bahkan Ada yang Oma-oma Itu Ada yang Less disitu Jadi Kelasnya terbagi Ada banyak macam Klasifikasi Kelasnya itu Banyak Banget Dan Aku daftar Disitu Nah Perusahaan itu Waktu di website Minta Kayak Kamu bikin SI Kenapa Kamu Cocok Atau Why you deserve To get this job Dan Disitulah Kesempatan kamu Untuk menjelaskan Atau mempromosikan diri kamu Lebih detail Jadi Salah satu contoh nih Aku kan Waktu itu Daftar ke Sekolah Inggris itu Salah satu persyaratan Nomor satu adalah You have to be a native speaker Jadi Kamu harus Seseorang Yang berasal dari Negara yang Memang bahasa Sehari-harinya Itu bahasa Inggris Jadi native speaker Well Obviously I am not A native speaker Aku bukan Orang yang Setiap hari Berbicara bahasa Inggris Ya Mungkin Ya Dikit-dikit lah ya Tapi Aku bisa Itulah kenapa Aku Pede aja sih Daftar Kan ya Gak ada salahnya Kan ya daftar Jadi Aku Daftar Ke Situ Dan Aku jelasin Ke Mereka Lewat SI itu Jadi aku jelasin Backgroundku Apa Dulu aku di Indonesia Kerja Aku Kerja Apa Lalu Aku punya prestasi Apa aja Terus Aku jelasin Kenapa Aku Bisa Kerja Jadi guru Bahasa Inggris ini Walaupun aku Bukan native speaker Terus Aku bilang Sama mereka Kalau Ya Setidaknya Kasihlah Kesempatan aku Untuk interview dulu Jadi Kamu bisa Menilai Dari situ Apakah aku Pantas Atau Tidak Ya itu Salah satu Contoh aja sih Cara menulis SI nya Waktu Kalian Lamar Kerjaan Itu Alright Gitu Udah Daftar Udah upload Semuanya Udah kan Udah selesai Nanti Sama Websitenya Ini Balik lagi ya Aku Tekankan Kalau aku Lewat Gejin Pod Gejin Pod Kalau gak Salah Nah Itu aku Daftar dari situ Mungkin Kalau website Yang lain Aku Kurang Paham Tapi aku Bisa Jelasin Dari Sisi Aku Yang Daftar Lewat Gejin Pod Aku Cara Carinya Itu Aku Masukin Area Aku Tinggal Dan Field Kerjaan Itu Yang Mana Yang Kamu Mau Daftar Gitu Kayak I don't know Maybe Teaching Or Marketing Kayak Gitu Gitu Nah Itu Nanti Banyak Field Field Kalau Aku Centang Semua Aja Pokoknya Yang Aku Paling Tekankan Adalah Tidak Mementingkan Mampuan Untuk Bisa Bahasa Jepang Nah Itu juga Penting Banget Kalian Perhatikan Waktu Mencari Pekerjaan Jadi Jadi Itulah Kenapa Aku Bisa Kerja Cari Kerja Bukan Dari Referensi Jadi Aku Menurut Cari Kerja Dari Nol Tanpa Aku Harus Bisa Bahasa Jepang Gitu Jadi Banyak Banget Kesempatan Buat Kita Untuk Bisa Bekerja Walaupun Kita Nggak Bisa Bahasa Jepang Disini So Jangan Khawatir Itu Bukan Masalah Besar Nah Setelah Kalian Daftar Proses Selanjutnya Yang harus Kalian Lewati Adalah Menunggu Jadi Kalian Tunggu Feedback Dari Perusahaan Tersebut Yang kalian Lamar Itu Tadi Kalian Bisa Melamar Lebih Dari Satu Mungkin Tergantung Dari Areanya Kalau Dari Area Aku Sendiri Memang Terbatas Terbatas Banget Baik To Yang Tidak Mengharuskan Aku Untuk Bisa Berbahasa Jepang Itu Benar Terbatas Mungkin Kalau Kota Lebih Besar Mungkin Banyak Peluang Lebih Besar Tapi Kalau Di Area Aku Yang Terdaftar Di Website Atau Di Internet Itu Dikit Banget Jadi Ya Udah Aku Daftar Yang Ada Aja Gitu Nah Setelah Itu Aku Menunggu Untuk Di Kontak Sama Pihak Sekolah Itu Tadi Baik Itu Lewat Email Atau Lewat Telepon Jadi Benar Benar Harus Standby Aja Gitu Setelah Kalian Di Kontak Sama Mereka Biasanya Itu Kita Dapat Kontak Kita Terima CV Kamu Kamu Akan Aku Jadwalkan Untuk Wawancara Hari Ini Tanggal Sekian Jam Sekian Bisa Enggak Kita Confirm Bisa Nanti Mereka Jelasin Oke Kalau Gitu Kita Tunggu Tolong Datang Jam Sekian Dan Bawa Persyaratan Ini 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 So Selangkah Selanjutnya Kalau Jadi Kontak Adalah Wawancara Atau Interview